SMK Negeri 2 Palopo telah melaksanakan kegiatan pembekalan teknis dan uji sertifikasi kompetensi kerja konstruksi untuk jurusan gambar dan DPB. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara SMK Negeri 2 Palopo dan Balai Besar Jasa Konstruksi, wilayah 6 Makassar. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa 16 Mei 2023. Pihak Balai Besar Jasa Konstruksi, wilayah 6 pagi tadi memberikan materi tentang pelaksanaan uji kompetensi LSPP3 yang akan diadakan besok, Rabu 17 Mei 2023. Sebanyak 40 siswa SMK Negeri 2 Palopo dari jurusan DPB dan Geomatika akan mengikuti pembekalan. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palopo, Hakim, menyatakan bahwa para siswa telah menunggu kegiatan ini sejak lama karena mereka menyadari pentingnya sertifikasi profesi dalam setiap industri, terutama industri yang berfokus pada jasa konstruksi. Salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan para siswa dan dapat pengakuan bahwa mereka telah berkompeten di bidangnya. Hakim berharap kegiatan ini akan terus berlangsung dan semakin banyak siswa SMK Negeri 2 Palopo yang mendapatkan sertifikasi LSPP3. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari para orang tua dan guru. Para siswa juga menunjukkan antusisme yang tinggi dalam mengikuti pembekalan. Harapan kami di SMK Negeri 2 Palopo bahwa mudah-mudahan kegiatan ini masih tetap bisa berlangsung dan berlangsung terus sehingga semakin banyak alumni SMK Negeri 2 Palopo yang mendapatkan sertifikat LSPP3 yang dilaksanakan oleh Balai Besar Jasa Konstruksi Wilayah 6, Makassar. Putra Alif Syah mengabarkan untuk Koron Seruya, Seruya TV